Audio Jungle Halo Sobat Depot Midday Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya Kali ini saya akan melanjutkan mereview Pink Beach Lombok Ini yang faktu Saya akan melihat pantai-pantai di sekitar perairan Pink Beach ini Saya sudah meninggalkan Pink Beach dan akan menuju ke pantai yang lain Nah ini sudah terlihat tebing-tebing yang cantik Ini bisa mengambil gambar foto-foto Pemandangan yang menyejukkan mata Rautnya terlihat tenang ya Jadi kapalnya juga tidak terlalu berayun-ayun Nah ini terlihat seperti ada bola-bola yang di tengah laut ini Ini adalah budidaya mutiara laut Memang di Lombok ini terkenal dengan mutiara lautnya yang bagus-bagus Sekarang kami hendak menuju ke pantai Segui Terima kasih telah menonton! Nah di depan ini adalah pantai Segui Terima kasih telah menonton! 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 karena begitu landai jadi perahu ini bisa sampai menjorok ke daratan selamat menikmati ini kami melanjutkan aktivitas yang lain bapak pengembut di perahu ini menawarkan untuk snorkeling harga sewa peralatan snorkeling ini Rp25.000 per jenis sekarang kami akan mencari tempat untuk snorkeling gimana ya tempat itu yang banyak ikannya dan terumbu karangnya bagus juga arusnya yang tidak kencang cantik-cantik tebingnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap-siap nah alatnya ini sebaiknya punya sendiri ya kalau sudah persiapan sebaiknya kita bawa sendiri snorkelingnya supaya lebih bersih selamat menikmati nah ini setelah diberitahu caranya oleh pengemudi kak perawini ini ini si busu yang mulai turun nah dilemparin roti untuk makan ikan ini ini diberitahu caranya dihidang-hidang ini hasil utamanya ini bagus ditambah dihidang-hidangnya ini bagus ditambahnya ya selamat menikmati setelah selesai snorkeling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dihidang-hidang terakhir dengan peralatan snorkeling sebab sebelumnya belum pernah jadi ideal kalau belajar di sini memang di sini tidak ada ikan atau terum bokarang yang bagus-bagus karena tempatnya juga dangkal tetapi untuk membiasakan diri berenang dan bernafas dengan menggunakan peralatan snorkeling di sini ideal sebab kami besok akan ke gili perawangan untuk snorkeling di sana jadi mau belajar menggunakan perempuan peralatan dulu ke sini nah setelah puas kami akan melanjutkan untuk melihat tebing-tebing yang indah di perairan pink beets ini nah ini karang-karang yang indah yang membentuk pulau yang cantik-cantik wisata disini tidak membosankan karena kalau kita tidak bisa berenang tidak snorkeling kita tetap bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang cantik dan tidak terasa sudah hampir sore kami kembali ke tempat semula yaitu di Pink Beach terima kasih pak sudah mengantar berlayar ini adalah tempat untuk membersihkan diri dan toiletnya jadi disini semuanya masih sangat alami yang jual nasi, warung, apalagi restoran tidak ada yang ada adalah penjual minuman dan snack saja tetapi pantainya sangat indah dan mengesankan sampai disini review saya tentang Pink Beach jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya dan juga komennya sampai jumpa di video-video yang akan datang terima kasih, bye bye